Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel kesayangan kita yaitu Zona Kevo. Dimana kalian bisa mendapatkan informasi tentang penghasilan, atau pendapatan youtuber-youtuber favorit kalian semua. Baiklah teman-teman, pada video kali ini, kita akan membahas tentang berapakah penghasilan dari seorang youtuber Jazz No Limit. Berikut ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang profil dari Jazz No Limit. Tobias Justin, yang lebih dikenal sebagai Jazz No Limit, lahir 5 Februari 1996. Dia adalah seorang youtuber dan selebritas internet berkebangsaan Indonesia. Karir game dan kekayaan miliknya selalu menarik jadi sorotan publik tanah air. Terlebih, karena dia baru saja melakukan seremoni tunangan bersama kekasihnya, yaitu Siska Kohl. Youtuber terkenal, dengan background gamer ini, dikenal memiliki basis penggemar yang cukup banyak, dari mulai kalangan anak-anak, hingga usia dewasa. Oke teman-teman, langsung saja kita intip, berapakah penghasilan yang didapat oleh Jazz No Limit per bulannya. Let's go! Oke teman-teman semua, kita kembali lagi di situs Social Blade. Seperti biasa, sekarang saya sudah berada di akun dari Jazz No Limit. Langsung saja kita mulai, untuk nama channelnya sendiri, di sini adalah Jazz No Limit. Lanjut, untuk jumlah video yang diunggah, sampai video ini dibuat, sudah mencapai 1.926 video. Sementara itu, untuk jumlah subscribernya, sudah mencapai kurang lebih 24,8 juta subscriber. Dan untuk jumlah penayangan videonya, yaitu sudah ditayangkan sebanyak kurang lebih 3 miliar kali sampai dengan saat ini. Untuk tipe channelnya sendiri, yaitu Games. Channel dari Jazz No Limit ini sendiri, dibuat yaitu pada tanggal 7 September, tahun 2017. Berarti umur dari channel ini, kurang lebih sudah mencapai sekitar 5 tahun. Kita pindah sedikit ke bawah, di sini bisa kita lihat, nilai total dari channel ini adalah B. Selanjutnya, ada peringkat pedang sosial, atau rang Social Blade-nya, yaitu 103.799. Lalu ke peringkat subscribernya, yaitu 144. Ada pun peringkat penayangan video, atau viewers-nya, yaitu 2055. Di negara Indonesia, pada saat ini channel Jazz No Limit sementara masih menempati posisi ketiga. Dan yang terakhir, yaitu peringkat jenis, atau kategori channelnya berada di posisi 15. Langsung kita geser lagi ke bawah teman-teman. Bisa kita lihat, di sini ada ringkasan statistik YouTube, yang tercatat dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Di sini untuk jumlah subscribernya, belum ada penambahan sampai saat ini. Lalu untuk penayangan videonya, dalam satu hari, paling tinggi videonya ditayangkan sekitar 4,9 juta kali. Dan untuk pendapatan perharinya, paling tinggi diperkirakan mencapai angka sekitar 1.200, sampai dengan 19.800 dolar dalam sehari. Oke, lanjut untuk rata-rata harian. Bisa kita lihat, di sini jumlah penambahan subscriber rata-rata per hari, kisaran 3.300 subscriber. Untuk penayangan videonya, rata-rata per hari ditayangkan sekitar kurang lebih 260.000 kali. Dan untuk perkiraan pendapatannya, rata-rata per hari mencapai angka 65, sampai dengan 1.000 dolar. Seperti biasa teman-teman, untuk rata-rata mingguannya kita skip, kita langsung menuju ke catatan 30 hari terakhirnya saja. Dapat kita lihat bersama, untuk jumlah subscribernya, dalam 30 hari terakhir ini bertambah sekitar 100.000 subscriber. Kita lanjut ke penayangan video, dalam 30 hari terakhir ini, videonya berhasil ditayangkan sebanyak kurang lebih 7,8 juta kali. Lanjut kita ke bagian terakhir, yaitu perkiraan pendapatan channel YouTube dari Jazz No Limit dalam 30 hari terakhir ini, adalah kisaran 2.000 sampai dengan 31.200 dolar. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui data penghasilannya, langsung saja kita kalkulasikan, berdasarkan nilai mata uang per hari ini, yaitu mencapai 14.849 rupiah per dolar. Seperti biasa, yang akan kita ambil adalah angka minimum, dari perkiraan pendapatan channel dalam 30 hari terakhir saja. Jika kita hitung berdasarkan nilai mata uang per hari ini, maka penghasilan yang didapat dari channel YouTube Jazz No Limit ini adalah 14.849 rupiah, dikali dengan 2.000 dolar, maka jumlahnya yaitu mencapai 29,6 juta rupiah per bulan teman-teman. Sangat fantastis ya teman-teman, minimum perkiraan pendapatannya saja, sudah menyentuh angka puluhan juta rupiah. Sekali lagi teman-teman, angka ini baru hanya berdasarkan data, yang kita ambil dari situs Social Blade saja, bukan data asli penghasilan yang didapat oleh channel YouTube dari Jazz No Limit itu sendiri. Mungkin untuk pendapatan aslinya, jauh lebih banyak dari angka tersebut. Mudah-mudahan informasi ini, bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua, terutama untuk kita para YouTuber pemula. Baiklah, sampai disini saja video kali ini. Bagi teman-teman yang mau request channel siapa lagi, atau teman-teman punya YouTuber favorit yang mau kita gali informasinya, bisa cantumkan saja di kolom komentar, agar nanti bisa kita bahas bersama-sama. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik saja tombol subscribe-nya, Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel Zona Kevo ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.